Intro Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang bukan biasanya. Bersiaplah. Slow Burn Movie mungkin menjadi salah satu jenis film yang banyak dihindari orang-orang karena plotnya yang lambat sehingga akan terkesan membosankan. Padahal film sejenis ini biasanya menyajikan cerita yang berbobot dan sangat menarik untuk diikuti. Sesuai dengan namanya, Slow Burn atau secara bebas artinya membakar perlahan, biasanya ceritanya emang agak lambat di awal untuk membangun sebuah ending yang klimaks dan menggigit. Sub-genre seperti ini merupakan salah satu favorit kita lho. Contoh film-filmnya adalah The Shining, There Will Be Blood, Taxi Driver, The Witch, Pengabdi Setan mungkin bisa masuk. Nah kali ini kita akan membahas salah satu film slow burn genre horror yang kita yakin kalian udah nonton film ini. Secara film ini sempat viral banget pada tahun 2018 yang walaupun tidak ditayangkan di bioskop Indonesia, orang-orang menemukan berbagai macam cara untuk menonton filmnya. Merupakan debut film panjang dari Ari Aster. Ladies and gentlemen, please welcome Hereditary. Film yang diproduksi oleh A24 ini menceritakan tentang Graham's family yang mendapatkan serangkaian teror setelah meninggalnya nenek mereka. Terornya sebenarnya hanya sedikit ya. Film ini lebih menekankan pada bagaimana anggota keluarga Graham menghadapi permasalahan atau tragedi yang datang setelah kematian sang nenek. Beberapa fakta yang tidak diinginkan mulai terungkap seiring dengan semakin jelasnya siapa nenek mereka sebenarnya. Dirilis pada tahun 2018, film ini digadang-gadang menjadi film horror terbaik kala itu. Bahkan sebagian orang menyayangkan performa Tony Collette yang kurang diapresiasi di kancah penghargaan perfilman dunia. Tema yang diangkat mengenai okultisme dan warga Indonesia setahun sebelum Hereditary dirilis dikejutkan dengan Joko Anwar yang merilis pengabdi setan. Buat kalian yang udah nonton keduanya, pasti akan merasa bahwa Hereditary dan pengabdi setan memiliki premis yang cukup mirip. Yaitu keluarga yang mendapatkan teror setelah salah satu anggota keluarga mereka meninggal. Kemiripan lainnya adalah ceritanya terjadi pada sebuah keluarga, orang yang meninggalnya ternyata bagian dari sekte sesat, dan endingnya yang tidak terlalu bahagia. Tapi ada satu perbedaan yang cukup menonjol, yaitu walaupun mereka mengalami tragedi yang sama, mendapatkan teror yang sama, hingga fakta yang sama, keluarga ibu dalam pengabdi setan setidaknya berakhir dengan bersatunya keluarga mereka. Berbeda dengan keluarga Graham dimana dari awal menjelang akhir film, mereka justru kehilangan kepercayaan satu sama lain. Mereka terpisah secara emosional. Hmm, apa nih yang sebenarnya terjadi? Apakah pengabdi setan dan hereditary saling terhubung? Ada teori apa di dalamnya? Dan yang terpenting, apa yang melatar belakangi film seperti hereditary dan pengabdi setan bisa menyeramkan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori film lainnya, episode spesial, hereditary, dan pengabdi setan. Sejatinya, film horror yang menakutkan akan membuat sebuah konsep cerita yang dekat dengan penontonnya. Hal tersebut dilakukan supaya rasa takut yang ditimbulkan bisa terbawa pulang hingga ke rumah. Misalnya, bagaimana jika salah satu anggota keluarga kita adalah bagian dari sekte sesat dan kita yang gak tahu apa-apa bakalan kena imbasnya? Nah, itu mengerikan bukan? Seperti yang kita lihat dalam film Hereditary, kasusnya adalah keluarga yang mendapatkan kutukan disebabkan karena nenek mereka yang mengikuti sebuah sirkel pemujaan setan. Keluarga Graham yang sejatinya tidak tahu menau akan hal ini mendapatkan imbasnya. Imbasnya tidak tanggung-tanggung. Selain paranoia, nyawa mereka juga menjadi taruhan. Buat kalian yang belum familiar dengan Graham's family, mereka terdiri dari sepasang orang tua yaitu Annie Graham, seorang artis pembuat miniatur atau boneka kecil. Ada suaminya, Steve, dan dua anak mereka yaitu Peter dan Charlie. Ada pun nenek mereka yang mengikuti sekte sesat bernama Ellen Lee. Buat kalian yang udah nonton mungkin akan merasa trauma dengan beberapa kejadian yang ditampilkan. Seperti ini. Beberapa kejadian yang mengerikan dalam film ini bisa dijelaskan dengan teori represi, salah satu landasan teori psikoanalisis yang digagas oleh Sigmund Freud. Secara sederhana, represi dapat diartikan sebagai bentuk pertahanan mental diri. Represi adalah sebuah mekanisme pertahanan diri atau proses di mana pikiran kita berusaha sekuat tenaga untuk terlindungi dari perasaan, pemikiran, atau emosi yang terlalu menyakitkan untuk diterima. Sehingga orang yang represi biasanya tidak mengakui tragedi atau pengalaman pahit yang dia alami. Sebelum kita bahas kehereditary dan pengabdi setan, perlu kalian ketahui dulu nih guys. Pikiran kita sama dengan tubuh fisik kita. Ketika tubuh kita merasa terancam atau berada dalam bahaya, otomatis kita kayak langsung bikin bentuk pertahanan diri. Misalkan kita berlindung di bawah meja atau keluar rumah ketika gempa terjadi. Nah, sama kayak gitu, pikiran kita juga bisa membentuk pertahanan dirinya sendiri. Ketika seseorang mengalami suatu masalah atau tragedi yang tidak bisa ia kendalikan, ada beberapa orang di luar sana yang terkadang pikirannya tidak mengakui tragedi yang telah terjadi. Contoh dari represi yaitu ketika ada orang yang kehilangan sosok yang dia cintai. Dia lebih memilih untuk menganggap bahwa orang yang dia cintai itu masih hidup daripada menerima kenyataan dan merasa kesepian. Contoh lainnya adalah anak SMA yang hamil di luar nikah. Dia memilih untuk memberikan anaknya ke orang lain dan sama sekali tidak mengakui bahwa dia pernah melahirkan dan sudah punya anak. Kalau misalnya mereka terima kenyataan yang mereka dapat, misalnya mengakui bahwa orang yang mereka cintai itu sudah meninggal atau sudah pernah melahirkan, mereka bakalan ngerasa sedih, kesepian, sakit hati, dan mereka nggak mau pikiran atau perasaan mereka dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari represi. Sebenarnya ya, kita boleh merasa sedih karena telah tertimpa musibah, namanya juga hidup kan ya. Tapi ya, jangan sampai lu nggak nerima kenyataan yang lu dapat dan lu nggak belajar dari kejadian itu. Dampak dari represi itu bisa membahayakan karena bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang mengkhawatirkan karena ia tidak bisa mengekspresikan perasaannya yang sebenarnya. Dalam film Hereditary sendiri, studi kasusnya adalah Annie Graham, seorang perempuan yang bekerja untuk art gallery di mana ia terbiasa untuk mendesain miniatur. Annie telah mengalami serangkaian tragedi mulai dari ibunya meninggal hingga kematian anaknya, Charlie, yang begitu menyesakan. Secara tidak langsung, dia berusaha untuk melindungi pikirannya dari kesedihan-kesedihan yang ada. Memendam kesedihan tersebut dan berusaha terlihat tegar akan menghasilkan tindakan-tindakan yang destruktif. Suka marah-marah, pendiam, atau emosinya tiba-tiba meledak. Di hari pemakaman ibunya, Annie berusaha untuk membicarakan hal-hal yang baik di depan pengunjung. Tapi dirinya malah nggak kekontrol dan menjelaskan sesuatu yang seharusnya tidak dijelaskan. Seperti, ia mengatakan bahwa ibunya adalah secretive person, dia punya private friends, private anxiety, hingga private rituals. Annie nggak tahu bahwa private rituals yang dilakukan oleh ibunya sangat mengerikan. Dan mungkin Annie juga nggak tahu bahwa beberapa orang yang mengunjungi pemakaman ibunya adalah member dari private rituals ibunya. Adanya pemikiran represi membuat komunikasi yang jujur dengan orang terdekat menjadi lebih sulit. Hal ini disebabkan karena ia tidak mau menerima kenyataan dan tidak bisa menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Seiring dengan berjalannya film, komunikasi Annie dengan Steve berjalan semakin buruk. Annie mulai kehilangan rasa nyaman ketika berbicara dengan Steve. Ia justru memilih grup pendukung duka yang sejatinya berisi orang asing untuk menceritakan masa lalunya yang traumatis dan tragedi yang baru ia alami. Nah disini ada yang menarik nih guys, di scene Annie, Annie sempat menceritakan backstory ibunya. Ia mengatakan bahwa ibunya mengalami DID, anaknya yang pertama which is kakaknya Annie meninggal bunuh diri dan kejadian traumatis lainnya. Perlu digarisbawahi ketika ia membicarakan hal ini, dia menggunakan bahasa yang kasual. Kayak ini tuh nggak terjadi sama gue loh, dia menceritakannya dengan cara yang naratif. Seakan-akan tragedi yang dialami oleh ibunya bukan bagian dari sejarah hidupnya. Padahal kedukaan tersebut seharusnya menjadi bagian dari dirinya juga. Ini adalah bukti kuat represi yang dialaminya, dimana ia masih berusaha memproteksi pikirannya dari hal-hal berbau kedukaan. Kasus represi semacam ini banyak ditemui di kehidupan nyata. Sigmund Freud pernah menyebut the first use pada salah seorang pasiennya bernama Anna O. Anna O itu sebenarnya nama samaran ya, dan sekarang nama samaran itu sudah tidak lagi samar karena diketahui nama aslinya adalah Bertha Pappenheim. Bertha, seorang perempuan yang cerdas dan menarik, tiba-tiba berubah 360 derajat ketika sang ayah meninggal. Dia mengalami serangkaian halusinasi, paranoia, mengalami gangguan penglihatan, kelumpuhan tangan dan kaki, hingga kecenderungan berkepribadian ganda. Di senyalir, dia mengalami berbagai macam keluhan tersebut ketika dirinya terlalu sakit menerima kenyataan bahwa sang ayah meninggal. Sehingga ia memilih untuk tidak mengakui kematian ayahnya. Namun ya, dia tidak bisa membohongi perasaannya, hanya saja ia tidak bisa mengutarakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Secara sederhana, Freud menggunakan treatment... Treatment apa ya? Mungkin pengalihan kali ya? Dimana Freud menyediakan ruang kepercayaan untuk si Bertha melalui seni. Jadi, si Bertha disuruh bikin seni sebagai pengganti dari perasaannya yang tidak bisa diungkapkan. Perasaannya diutarakan lewat seni gitu loh guys. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Freud kepada Bertha, Annie Graham juga mengutarakan perasaannya lewat seni. Sepertinya, setelah serangkaian tragedi yang dialaminya, ia membuat miniatur dan patung mini itu sebagai ungkapan perasaannya terhadap apa yang telah terjadi. Terbukti dengan karyanya ketika membuat miniatur itu terlihat seperti kejadian-kejadian yang ada di dalam rumahnya. Hingga tragedi ketika Charlie meninggal. Jadi disini seolah-olah Annie lagi nge-self-healing dirinya sendiri gitu. Terapi gitu guys. Tapi ya, bagaimanapun usaha dia membuat miniatur or patung-patung kecil sebagai usahanya terapi akan berakhir sia-sia. Kenapa? Karena Freud menekankan bahwa pasiennya atau penderitanya harus terlibat dengan emosi yang melekatnya. Jadi, pas bikin karyanya itu, emosi dia juga harus dibawa. Jangan ada denial atau penyangkalan lagi. Jangan sampai lu bikin patung atau miniatur tentang kesedihan tapi elunya tuh gak sedih sama sekali. Jadi ya, percuma gitu. Artinya lu gak bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam diri lu gitu. Lagi-lagi, seperti yang dilakukan oleh Annie. Annie menolak untuk mengakui emosi dari boneka-boneka yang dia bikin. Salah satunya adalah di scene ini. Udah jelas banget dia lagi bikin miniatur si Charlie kecelakaan. Tapi pas ditanya sama Steve, dia bilang ini cuma pemandangan kecelakaan biasa. Gak ada sangkut pautnya sama Charlie atau sama Peter. Ini tuh jelas banget dia menolak kenyataan bahwa tragedi yang menyebabkan Charlie meninggal adalah kenyataan. Selain karena represi, dari sini kita juga bisa memahami dari mana perilaku aneh Annie muncul. Yaitu dia mengatasi traumanya sendiri. Saat kita sedang mendapatkan musibah, kita pasti berharap bisa bersandar pada orang-orang di sekitar kita untuk mendapatkan dukungan. Terutama dari keluarga. However, banyak keluarga modern yang tidak siap akan hal ini. Just like Graham's family. Dan inilah yang membuat Hereditary sangat menakutkan. Keluarga Keluarga yang seharusnya menjadi tempat untuk bersandar dan mendapatkan dukungan, tapi beberapa orang di luar sana tidak mendapatkan sandaran dan dukungan tersebut. Dalam buku Families and How to Survive Them yang ditulis oleh Dr. Robin Skinner dan komedian asal Inggris, John Cheese, menjelaskan bahwa berbicara terbuka dengan orang yang sangat kita cintai, dalam hal ini adalah keluarga, kemungkinannya sangat kecil. Ini sangat relevan dengan apa yang terjadi di Hereditary, dimana pada dasarnya menceritakan tentang mereka yang tidak bisa bertahan di dalam keluarganya sendiri, karena masing-masing dari mereka tuh kayak tertutup banget. Hal ini menyebabkan bukan hanya Annie yang represi, tapi semuanya jadi represi. Dan ya, the Graham family akhirnya represi juga. Annie berbohong kalau dia sebenarnya udah join grup berduka, dan Steve berbohong bahwa kuburan ibunya Annie itu udah ada yang ngebongkar. Kerahasiaan di antara mereka membawa keluarga tersebut pada mistrust alias ketidakpercayaan dan bahkan paranoia. Seperti Steve yang menuduh Annie atas kasus pembongkaran makam ibunya sendiri. Di sini secara mengejutkan, toxic family yang dihasilkan dari represi benar-benar terlihat. Represi ini juga terlihat di anak-anak Graham. Setelah pemakaman ibunya, Annie dan Steve mencoba untuk mendorong Charlie dan Peter untuk menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya. Tapi tidak berhasil. Charlie tidak bisa mengungkapkan perasaannya dan justru dia lebih suka memendam perasaannya. Dan ini jelas banget di film. Dia lebih suka diam dan ketika ditekan sedikit, dia cuma bisa bilang that's okay. Di sisi lain, Peter mengubur perasaannya di bawah asap marijuana. Pengalihan dia bukan pada seni seperti Anna O atau Annie, tapi pada marijuana. Lalu, apa yang terjadi jika 4 orang yang lagi represi ini berada dalam satu rumah? Yang pasti berantakan seperti yang kita lihat dalam film. Keluarga Graham dalam film ini secara emosional sebenarnya sudah terpisah sebagaimana miniatur yang dibuat oleh Annie. Bahkan saat pemakaman ibunya, mereka lebih mengkhawatirkan apa yang harus dirasakan daripada apa yang benar-benar mereka rasakan. Dalam keluarga yang sehat, kematian Charlie walaupun itu sangat menyakitkan, seharusnya bisa menjadi refleksi diri dan bahan perbaikan diri. Dalam buku yang ditulis oleh dua orang tadi, Dr. Robin Skinner dan John Cheese, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang sehat adalah mereka yang semakin bersedia untuk mengakui keterbatasan mereka, dan mereka yang semakin terbuka untuk melakukan perbaikan. Tapi, The Graham adalah keluarga yang tidak sehat, bahkan sebelum terjadinya tragedi. Sekalinya ada kesempatan buat ngomong, berakhir dengan buruk. Lalu, keluarga mana yang mengalami serangkaian tragedi tapi melakukan perbaikan? Ya, benar, keluarga ibu dalam pengabdi setan. Satu ayah dan empat anak ini ditinggal mati oleh ibunya, yang ternyata selama hidupnya tergabung dalam sekte pemujaan yang aneh. Dalam hal ini, coba kita kesampingkan dulu teror ibu yang ingin menjemput mereka, kita bahas sedikit bagaimana keluarga ini bisa bersatu dan tetap saling percaya ketika sang ibu meninggal. Kita ambil contoh, Rini sebagai anak paling besar memproyeksikan diri sebagai pengganti ibunya. Dia mengurus semua kebutuhan rumah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Di salah satu scene, Rini sempat mengatakan bahwa keluarganya bukanlah keluarga yang religius. Dan setelah ibunya meninggal, di scene lainnya, ia mulai belajar untuk beribadah. Sebuah perbaikan yang bagus. Begitupun dengan adiknya, Tony, dia sampai rela menjual barang-barangnya untuk keperluan rumah. Pengorbanan yang mereka lakukan, sangat jelas menunjukkan bahwa mereka memang mengakui bahwa ibu mereka telah meninggal dan sudah seharusnya mereka menjadikan kematian tersebut sebagai refleksi. Ya, walaupun endingnya tidak bahagia-bahagia banget, tapi setidaknya keluarga mereka terlihat tetap bersatu. Oke guys, itu dia teori film lainnya, episode Hereditary dan sedikit pengabdi setan. Gimana? Menarik ya, dari film bisa merambat ke teori psikologis semacam ini. Buat kalian yang lebih paham tentang represi atau menemukan kesalahan dari penjelasan kami, boleh banget untuk dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram, di Ad Nonton Lagi untuk mendapatkan informasi paling update. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Nonton Lagi Podcast hanya di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.